Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Pemirsa-pemirsa Wastatiyah channel yang kami banggakan Pagi ini Masih Dalam langkah menyambut Bulan Rajab Kita akan bahas Tema Pemahaman Hidup mengikuti takdir Allah Titulnya adalah Siti Garet Cupu Manik Hidup mengikuti Garis takdir Sahabat-sahabat Millenial dan Gen Z Belum ada Dalam sejarah Di muka bumi ini Seorang Anak manusia Yang berhasil Matur Perjalanan hidupnya Sesuai dengan kehendaknya Baik Tokoh-tokoh Simbol kebaikan Seperti Nabi Rasul Ulama Ilmuwan Mampu Tokoh-tokoh Antagonis Firaun Hitler Dan Kawan-kawannya Tidak ada Yang Bisa Mengatur Kehidupan Sesuai dengan Kehendaknya Semua manusia Lahir Dan hidup Kemudian mati Mengikuti Garis takdir Baik yang Menyenangkan Maupun yang Pahit Manusia Berasal dari Tanah Dan Membawa Garis takdir Siti Garet Takdir Masing-masing Garis kehidupan Masing-masing Pertanyaannya Lalu Kenapa Manusia Perlu Usaha Kalau sudah Membuat takdir Kehidupan Alam Dititahkan Membawa Hukum Keadilan Siapa Yang Mau Menyemai Biji Padi Alam Makan Balas Dengan Satu Rumpun Padi Tanpa Ada Usaha Menanam Alam Makan Diam Tanpa Beri Apa-apa Berlaku Hukum Alam Pembalasan Alam Berbasis Kinerja Ada Reward Ada Punishment Takdir Berjalan Dengan Hukumnya Hukum Alam Sunut Berjalan Sesuai Mekanismenya Bukti Paling Autentik Bahwa Manusia Hidup Tunduk Dan Mengkuti Karis takdir Adalah Semua Semua Manusia Harus Mengalami Kematian Kembali Keberah Satu Lobang Kecil Cupu Manik Berusah Dengan Segenap Kemampuan Yang kita Miliki Dengan Niat Baik Alah Serahkan Semua Kepada Allah Tentang Hasil Yang Kita Harapkan Kita Dan Semua Orang Memiliki Takdir Masing-masing Prabowo Ganjar Anis Memiliki Takdir Masing-masing Siapa Di antara Ketiga Yang Akan Mendapat Amanah Menjadi Perikian RI Adalah Hak Berlokatif Takdir Adalah Hak Berlokatif Tuhan Yang Maha Kuasa Tim Sukses Relawan Berkampanye Boleh Matematian Sebagai Sebagai Usaha Tapi Ada Batas Dan Koridor Jangan Melambaui Batas Dan Jangan Sombong Jangan Memasalahkan Segala Cara Dan Merata Paling Benar Dan Jangan Merendahkan Belajar Dari Pengalaman Pil Pres Masa Lalu Sebelum Sebelumnya Menista Menghina Menfitnah Merembah Merendahkan Sombong Takabur Hanya akan Mendatangkan Penolakan Alam Dan Menjawab Approval Dari Tuhan Jaga Kesehatan Mental Jaga Kewarasan Hati Kita Jaga Ahlak Dan Adab Kita Semua Yang Lahir Di dunia Ini Membuat Takfir Masing-masing Berusaha Semaksimal Mungkin Serahkan Sebeda Allah Selamat Menjalin Persatuan Sidiqa Rejubu Malik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebeda Mآ 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 Sidiqa